Oke ini yang ngedecode ini dari tadi agak bandel makanya kita musnahkan dulu yang ini Cheaper sih sesatuan jahe Oke korginya nice Mau ngapain nih korgi ngapain waduh lepas dong si mekaniknya oke kita dash Aduh ngeblink ngeblink lo maus banget Yo 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 what's up what's up my friend welcome back again with bobsvideos channel kali ini aku mau mainin game idan di t5 tapi aku pakai satu karakter yang sangat murah dan op buat kalian yang suka Hunter Ya mungkin kalian udah sering pakai juga sih cuman aku baru ngebahasnya sekarang atau baru ngeliatin gameplay aku menggunakan smiley face ini kabarnya kemarin juga dia udah di nerf di nerfnya itu jumlah propeller yang ada di dalam gameplay udah dikurangin sama game masternya Nah akankah smiley face ini masih op coba kita langsung aja lihat ke gameplaynya dan oke kita udah dapet matchnya langsung mengaksep masuk ke lobby match kok nggak di aksep lah kok nggak di aksep sih ya ampun aku kan cukup oke langsung dapet lagi kita langsung aksep semoga yang satu aksep oke aksep semua dan kita langsung masuk ke lobby match oke formasinya kayaknya aku nggak lebih prefer pakai teleport sih kalau formasinya gini ya teleport fix pakai teleport oke dan jangan lupa kalau jadi Hunter itu ready nya belakangan barangkali kalian itu diboongin sama survivor ada yang mau pakai gardener kita bisa ganti eh eh ini skill kita oke guys udah masuk ke in game langsung aja kita basmi para survivor survivor yang nakal ini oke kita pungut-pungut barang eh katanya sih smiley face sudah di nerf eh propeller nya tuh jadi dikit oh ada telinga oke oh main eye hoki sekali pagi pagi-pagi ketemu main eye sasaran empuk banget ini oke si buta ayo mau kemana aduh nge-lag gak tuh ya ampun hmm run bitch run oke gak disetun lah kem oh itu waduh gak kena oke lari dulu lari dulu kasih nafas main eye tuh susah cuy kalo kita gak hafal maafnya susah banget lempeng aja jadilah hahaha ya udahlah kamu kayaknya capek duduk di korsi dulu yuk ikut abang duduk di korsi dulu hehehe hehehe oke satu kita udah dapet dan ada telinga yang mau selamatin si main eye nya kita reload dulu oke kita de- oh gak kena dia nembak yaudah yaudah aduh oke kita tetep harus ngejar main eye nya karena apa main eye nya itu kalo sekali lepas dan kita gak bisa nemuin dia cheaper kelar semua cuy makanya kita incer main eye nya matiin main eye dulu kalo bisa baru cari sisanya disini soalnya ada 2 decoder yang satunya koordinator nah koordinator itu kalo 1 ada decoder sih dia susah nge decoder nya kemungkinan dia nge decoder pake robot kalo yang tau main lo ya oke kita reload dulu cheaper sisa 3 dan kita baru dapet 1 survivor oke kayaknya lumayan jago nih survivor nya oke kita langsung samper aja gak usah camper buang buang waktu kalo camper tau tau tuh tau tau nanti cheaper kelar semua pusing langsung aja kita cari nah ini efek keluar suara aduh gak kena dong oke bentar bentar fokus ngejar ini dulu oke oke kena agak nge lag sih kalo aku record tuh pasti nge lag ya maklum lah device nya juga aduh device nya juga low end pak jadi ya maklumin aja lah oke kita cari dulu gimana dia oke kita kehilangan jejak harusnya sih dia masih di sekitar rumah sakit dan mungkin dan mungkin bentar lagi dia ngeluarin notif karena persona aku itu ini pake persona yang memberikan notif ke hunter ketika berada di radius jangkauan pintu ada itu nanti aku bakal jelasin sedikit di akhir video tentang persona yang aku pake tuh tuh dia lebih sering ngeluarin suara gagak eh suara gagak gak tuh salah suara notifikasi karena persona yang aku pake oke oke hmm harusnya ada orang sih disini habis ngelarin cheaper cheaper sisa 2 oke mantap cepet sekali cheaper udah sisa 2 akankah comeback is real oke pasti keluar gagak kalo dia berada di eh keluar gagak lagi maksudnya keluar notifikasi kalo dia berada dalam radius jangkauan tertentu yang udah tertera pada persona kita mampus mati gak tuh oke ini yang ngedecode tuh ini dari tadi agak bandel makanya kita musnahkan dulu yang ini ini cheaper sisa 1 anjay oke korbinya eh nice mau ngapain nih korbi ngapain waduh lepas dong si mekaniknya oke kita dash aduh ngeblink ngeblink loh males banget aku juga kurang tahu kenapa ini pink udah normal tapi masih ada beberapa bug yang ngeganggu survivor sama hunter main gitu oke kita taruh koordinator dulu karena mungkin dia punya exit path sih bisa ngidupin diri sendiri baru itu kita angkat si mekaniknya oh ngelag banget boom oh pingnya naik pingnya naik sih jadi ngelag oh iya naik bener-bener oke banyak aduh lepas gak cuy begitu lepas ijo cuy gimana ini anjir lah gak jelas aduh gak pecah lagi paletnya salah nabrak yang satu waduh koordinator diselamatin kemungkinan dia diselamatin sama dokter dan dokternya dari awal sampai detik ini pun dia belum nongol sama sekali oke kordi nya kemana hai kordi gak tuh mekaniknya aduh gak hilang oh itu ada misalnya ada jejak loh kok hilang loh kok oh dia ngeluarin oh beda orang langsung kita teleport lalu aja tadi tuh mau ngeluarin teleport langsung tapi masih sayang karena lokasi survivor nya masih dekat-dekat kita harus save eh talent kita buat jaga-jaga kalau nanti gate nya kebuka oke naik nyalakan baru dibilang save ini apa talent eh udah nyala kita jadi salah nih gak bisa apa gunain talent kita teleport itu penting banget kalau main di late game lag banget lagi anjir 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 oh my god oke kita pancing-pancing ke nah oke fix kemungkinan koordinator nya mati dan kita udah dapet satu lagi mekaniknya healing dia sebenernya kesalahan terbesar survivor itu kalau hunter one hit kill jangan pernah kamu healing langsung aja ke gate karena apa kalian buang-buang waktu yang lumayan banyak lah kalian buang waktu buat nge-heal itu bisa buat buka gate kesalahannya disitu tuh kan tuh bisa buka jadi kesalahan terbesar survivor itu kebanyakan seperti itu oh hunter one hit kill jangan pernah kalian heal langsung aja ke gate buka karena hasilnya sama aja kalian di-hit sekalipun surrender dong kalian di-hit sekalipun langsung jatuh walaupun darah kalian full ataupun setengah oke dan itu dia game dari joker atau smiley face kita dapet base deduction 11.700 sebetulnya enak sih ini hunter cuma semoga di-nerve aja sih karena takutnya gimana ya survivor tuh susah ngelawan hunter ini hunter murah loh gak sampai 3000 harganya 3000 clue langsung aja kita lihat ke persona smiley face atau si joker ini oke ini dia persona yang aku pakai buat smiley face yang utama adalah seperti biasa aku ambil kinitus buat mendengar atau mengetahui lokasi survivor dan mungkin kebawah dulu standar lah one hit kill tapi kalo one hit kill jangan lupa kita ambil announcement karena ini penting banget waktu survivor telah menyelesaikan chipper dan exit gate siap dibuka kita tuh bisa lihat survivor selama 5 detik jadi keliatan highlight warna merah itu terus untuk mengetahui lokasi survivor lagi itu aku gunain Riven Vlog fungsinya ketika survivor berada dalam 24 meter itu nanti dia mengeluarkan notifikasi terus apa lagi ya nih buat reduce fear jadi mengurangi radius ketakutan pada si survivor jadi kita bisa langsung mengejutkan survivor tersebut dan kalo kita gak camper kita wajib ambil ini sih menurut aku wajib ambil control freak untuk mempercepat kematian survivor yang berada di core C dan mungkin kalian bertanya kenapa kok gak camper gak ngambil villain misfortune kan itu ada chance buat one hit kill bang blablabla kayak gitulah aku gak ambil ini karena apa ya karena si smiley face ini tuh attack recovery nya kecil banget jadi gak terlalu fungsi sih buat ambil villain misfortune ini jadi aku mending manfaatin buat persona yang lainnya buat nge-maksimalin yang lainnya oke mungkin itu aja sedikit penjelasan persona smiley face yang aku pakai jika kalian cocok kalian bisa screenshot dan pakai kalau pun ada yang lebih bagus dari ini kalian bisa komen ke kolom komentar ya mungkin sekian video dari bobs007 dan jangan lupa subscribe like and share ke teman-teman kalian yang bermain identity 5 bobs007 pamit see you in the next video and bye-bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax